Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Siti Nurjana Sebelum nonton jangan lupa klik tombol subscribe di pojok kanan bawah Oke kali ini kita akan menyimak kisah Nabi Adam alaihi salam Semoga bermanfaat, terima kasih Nabi Adam alaihi salam Setelah Allah menciptakan alam raya dan menyempurnakannya Bumi telah menjadi hijau, dipenuhi hutan belantara Lautan membentang, danau-danau dan sungai-sungai yang panjang Hewan-hewan pun telah berkembang biak di dalamnya Sementara itu di surga, Allah mengumpulkan para malaikat dan berfirman Sesungguhnya aku hendak menjadikan halifah di muka bumi Para malaikat bertanya Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak Dan menumpahkan darah di sana Sedangkan kamu bertasti memujimu dan mensucikan namamu Allah berfirman Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Kemudian Allah menciptakan manusia Yang hendak dijadikan halifah itu adalah dari tanah liat kering Setelah sempurna penciptaannya Allah memiukkan beruk ke dalamnya Manusia pertama ini dinamai Adam Berbeda dengan para malaikat Adam dikarunyai akal sehingga mempunyai kemampuan berpikir yang kuat Allah mengajari Adam tentang benda-benda yang ada Kemudian Allah memperkenalkan Adam kepada penghuni surga Dan berkata kepada malaikat Sebutkanlah benda-benda ini Para malaikat tidak bisa menyebutkan benda-benda itu Lalu Allah menyuruh Adam menyebutkan benda-benda itu Dan Adam bisa menyebutkan semuanya Allah berfirman Sujudlah kamu kepada Adam Maka semua manusia tersungkur sujud kepada Adam Untuk menghormatinya Tetapi iblis tidak mau sujud Allah menegur iblis Kenapa kamu tidak sujud kepada Adam Aku lebih baik dari dia Engkau ciptakan aku dari api Sedangkan dia dari tanah Allah berfirman Keluarlah dari surga Kami terkutuk dan terlaknam sampai hari kiamat Iblis selalu berkata Ya Ropi Berilah saya umur panjang sampai hari kiamat Dan aku akan menggoda Dan menyesatkan semua manusia Kecuali hamba-hambamu yang ikhlas diantara mereka Allah berfirman Kamu diberi umur panjang sampai hari yang ditentukan Sesungguhnya Kamu tidak bisa menceruskan hamba-hambamu Yang mengikutimu Hanya orang-orang yang sesat Adam tinggal dengan bahagia di surga Kemudian Allah menciptakan Hawa Wanita pertama dari tulang rusuk Adam Semakin bahagia Adam dan Hawa tinggal di surga Semua serba ada Dan indah luar biasa Makanan lezat bernimpa Baju beraneka dan indah Istana megah Sangat nyaman untuk tempat tinggal Mereka bebas berjalan-jalan ke seluruh penjuru surga Yang teramat luas dan indah Allah hanya melarang mereka berdua mendekati sebatang pohon Adam dan Hawa patuh terhadap larangan itu Mereka tidak pernah mendekati pohon terlarang itu Iblis yang mendengarkan larangan itu Langsung menyusun rencana Dia berusaha sekuat tenaga Dan menggerakkan segenap pikiran Untuk menjerumuskan Adam dan Hawa Agar melanggar larangan Allah Allah yang mahatau memperingatkan Adam dan Hawa Hai Adam Setan itu adalah musuhmu Dan juga musuh istrimu Berhati-hatilah Jangan sampai dia mencelakakan kalian Dan mengeluarkan kalian dari surga Iblis selalu mencari kesempatan Untuk menggoda Adam dan Hawa Dengan berbagai cara Halus maupun terang-terangan Dia berusaha Agar mereka berdua melanggar larangan Allah Mendekati pohon terlarang Iblis berkali-kali membuduk mereka Dengan bersumpah Bahwa dia hanya menginginkan kebaikan Dengan kebahagiaan Adam dan Hawa Iblis berkata Pohon kudri adalah pohon kekekalan Jika engkau memakan buahnya Maka akan kekal Seperti para malaikat di surga Dia juga berkata Akan menunjukkan kepada mereka Kerajaan yang kekal Begitu giginya Iblis membisikkan rayuan-rayuannya Akhirnya Adam dan Hawa tergoda Untuk memakan buah Dari pohon terlarang itu Begitu mereka mencicipi buah itu Hilanglah baju indah Yang mereka kenakan Mereka sangat malu Dan seketika takut kepada Allah Mereka menutupi tubuh mereka Dengan daun-daun surga Allah menegur mereka Bukankah sudah kularang kalian Mendekati pohon itu Dan bukankah sudah keperingankan kalian Setan adalah musuh karyat Adam dan Hawa sangat menyesal Dan ingin agar Allah memaafkan mereka Dan memberi rahmat kepada mereka lagi Kemudian Allah mengajari mereka doa Untuk memomon ampunan Ia Allah Kami telah menganyai diri kami sendiri Dan jika engkau tidak mengampuni kami Dan merahmati kami Pastilah kami menjadi orang-orang yang merugi Kemudian Allah menerima Tawbat Adam yang sungguh-sungguh Dengan memberi ampunan Tetapi tetaplah keputusannya Turunlah kamu semuanya ke bumi Sebagian kalian akan saling bernusungan Di inilah tempat tinggal kalian Maka turunlah Adam dan Hawa ke bumi Meninggalkan segala kesenangan Dan keindahan surga Mulai saat itu Mereka mulai mengupayakan makanan Pakaian dan rumah Dengan tangan mereka sendiri Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi Mereka ditempatkan terpisah Setelah bertahun-tahun saling mencari Akhirnya mereka bertemu di Padang Arafah Di Jabar Rahmat Mereka berdua Bekerja keras dengan tenaga dan pikiran Untuk membangun kehidupan di bumi Dan terus tekun bertibadah Kepada Allah SWT Memang dibunilah penugasan Adam Sebagai halifah Adam dan Hawa Dikaruniai 20 pasang anak kembar Masing-masing pria dan wanita Sejak saat itu Manusia terus berkembang di bumi Dengan mengembang tugas sebagai halifah Atau pengatur alam raya Kisah Nabi Adam ini Mengingatkan kita Bahwa iblis dan setang-setang ikutnya Akan terus gigih berusaha Agar sebanyak-banyaknya manusia Menjadi sesat Dan masuk neraka Bersama mereka kelah Namun jangan takut Godaan iblis dan pasukannya Tidak mempan terhadap orang-orang yang ikhlas Berserah diri kepada Allah Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih telah menonton